Kita punya income yang begitu baik, karir yang begitu baik, kita melihat dunia itu kecil sekali. Kalau bukan kita kenal deket, kan nggak mungkin begitu. Jadi pengen cuti lah gitu. Wah, nggak boleh dia bilang, nggak boleh. Keringatannya udah kayak keringat jagung gitu, udah segede jagung. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan hari ini, kita akan membahas The Journey Series lagi. Oke, jadi untuk The Journey hari ini, kita punya satu bintang tamu yang mungkin familiar banget untuk sekolah minggu. Bukan Lhasa Gita, karena dia udah. Jadi, Lhasa Amen! Halo! Apa kabar semua? Ya, ini Lhasa Amen mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, karena to be honest, aku juga belum pernah ketemu Lhasa Amen. Karena aku bukan anak sekolah minggu. Jadi mungkin, puji Tuhan ya, saya bukan anak sekolah minggu. So, besok berarti ditarik loh. Bukan, maksudnya saya sudah besar. Saya harusnya di youth. So, mungkin dia perkenalkan diri dulu untuk kepada teman-teman. Oke, saya Lhasa Amen di sekolah minggu BKF Luit. Apa lagi dong? Gak tau ke pelayanan, dari kapan pelayanan? Jadi, saya pelayanannya mulai dari, kalau gak salah dari tahun 2000. Oh 2000. Sampai sekarang. Oke, oke. Jadi, kalau ditanya, kok bisa gitu ya, segitu lama saya juga gak tau. Iya, jadi istilahnya gini loh, dulu ada pembina sekolah minggu, sebelum saya itu adalah istri yang jadi guru sekolah minggu. Jadi, setiap hari minggu tuh saya cuma nganter, terus dia pelayanan, saya duduk, nungguin di depan ruang guru gitu. Duduk, duduk, duduk. Eh, kemudian si pembina sekolah minggu bilang, kamu ngapain? Duduk, nunggu, gak ada hasil gitu. Mau gak gabung. Oh, diajak gitu jadinya? Diajak. Nah, itu kurang lebih ya berlangsung 2 tahun lah. 2 tahun baru mau. Baru mau. Jadi guru? Jadi guru. Waduh, gitu. Nah, itulah kira-kira. Udah masuk, yaudah, sampai sekarang. Jadi kita boleh dibilang guru yang gak pernah naik kelas. Guru aja terus gitu ya? Bukan, jadi kan saya pegangnya kelas 5. Ah, oke. Jadi seumur-umur itu, gak pernah naik, gak pernah turun. Oh, kayak gak pernah kelas 4 atau gimana gitu. Iya, gitu lah. Soal pelayanan kayak gitu gimana? Kok, kayak apa, kayak ada perasaan apa gitu yang dijalanin gitu kayak, ada suka cita kah, ada struggle-nya kah? Jadi mula-mula, mula-mula pasti yang namanya belum pernah, ya itu pasti berasa grogila, berasa takut, berasa gak bisa apa-apa, apa segala ya berjalannya waktu. Karena kita udah mulai mau dan berasa ada beban, ya agak ringan. Jadi waktu pertama-tama, coba kebayangin ya, saya yang belum pernah ketemu anak-anak murid. Ya kan, begitu di depan anak-anak disuruh cerita. Padahal anaknya mending kalau banyak, ya kan. Padahal kan 5-10. Itu udah keringetannya udah kayak keringet jagung gitu, udah segede jagung. Bayangin, itu sebenarnya buat kita bagus. Bagusnya kalau kita bisa kendalikan diri aja ke anak-anak, gimana kalau ke orang dewasa kan ya istilahnya jauh lebih, lebih percaya diri gitu kan. Nah, untungnya jadi guru sekolah minggu seperti itu. Nah, kapan mau join? Aku sebenarnya, aku jadi mentor remaja. Remaja? Aku orangnya mentor remaja. Berarti dari kita kirimnya ke YouTube. Ya, jadi saya terimanyain dari SMA, sini, sini, sini. Siap, siap. Ya, jadi emang perasaan pertama kali itu emang grogi banget. Pasti. Pasti. Itu bukan pertama kali, jadi kurang lebih bisa setahun dua tahun. Gak gampang. Oh, jadi bukan pertama kali ngajar, habis itu kayak udah nih, tapi kayak dalam setahun itu grogi terus. Setahun pertama itu kita gak mungkin ngajar. Oh. Gak mungkin ngajar kita sebagai pembantu guru, kita asistennya, kita yang siapin materi, kita yang apalah, kira-kira kita yang mendampingi. Oh, mendampingi gitu ya. Waduh, ini insight peak buat jadi guru-guru SM ya? Iya. Semuanya yang mau jadi guru SM, bisa nih. Iya, mulai sekarang udah boleh gabung. Wih, langsung di open. Langsung di open. Jadi kita juga gak di push untuk langsung jadi MC, gak di push untuk jadi bawa cerita. Becerita. Iya. Oke. Iya, iya. Gitu, jadi kita dampingin, kita denger, kita lihat, kita belajar sama-sama. Dan setiap minggu juga ada pelatihan, ada sebelum ngajar, kita pasti sama-sama bahas materi. Oh, ada pelatihan juga. Ada, ada. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Berarti, iya, iya. Berarti, langsung tadi dari 2 tahun 2000-an, nganterin doang, gak bisa pelak. Oh bukan, 2000 itu mulai. Oh, 2000 itu mulai. Kalau masalah salah. Berarti udah. Sebelumnya 98 itu nganterin istri sama anak ke sekolah minggu. Oh, cuma anterin doang. Oh, berarti itu sebelum 2000 berarti ya? Sebelum 2000. 2000 udah mulai sampai tahun 2024, 24 tahun ya? Iya. Kalau dibilangin itu udah musimnya masa pensiun. Waduh, kayaknya belum boleh nih. Tapi gimana? Oh, tapi aku tau nih, pas langsung ngomong kayak gitu kayak, langsung ada gak sih kepikiran buat kayak, aduh stop dulu deh, kayak ini udah 24 tahun nih, kayak. Masa selama 25 tahun kayak gak ada yang kayak, aku aja jadi mentor setahun kayak. Gitu, kayak ada gak sih kayak momen kayak, aduh, kayaknya. Jadi, kalau sekarang ngomong, kelihatannya enggak. Ya, sampai Tuhan panggil lah istilahnya, kalau masih bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai loh. Iya, iya. Tapi kalau waktu dulu pernah ada cerita, ada keinginan gitu loh. Ada keinginan pada saat kita lagi posisi nanjak, dalam posisi karir, dalam keuangan, begitu. Kita berasa, wah kapan lagi nih bisa pensiun, kapan lagi kita bisa nikmatin hidup gitu loh. Oh, oke. Ya, pada saat itu. Ya, tapi untung Tuhan jaga melalui guru-guru sekolah minggu. Itu tuh proses gimana? Berarti, lagi pik-piknya ya? Lagi, iya. Kita lagi di atas banget nih, gitu. Habis itu kayak langsung kayak, kayaknya mau menikmati hidup dulu nih, Iya, bener. Kita pikir jadi beban nih saat itu. Hmm, masih ada pekerjaan ini nih kayak gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang dipikir-pikir, justru ini bukan beban loh. Justru ini panggilan, ini justru istilahnya, kalau gak ada ini malah kita gak berguna. Ah, gitu. Prosesnya dari yang kayak, apa, yang pengen berhenti, jadi sampai kayak gak berhenti. Kemudian jadi, menurut aku ini, langsung semangat banget nih. Bisa sampai semangat kayak, sampai dipanggil Tuhan gitu, bakal jadi guru terus gitu. Kayak, itu proses gimana? Oh, Pak, ya panjang lah. Panjang lah, itu berulang, berulang, berulang. Yang namanya iblis ganggu, sebelah kirinya ada terus nih. Terus malekat yang menjaga sebelah kanannya. Ya, gitu. Jadi itu proses. Proses. Mungkin ada gak highlight-highlightnya sih? Jadi kan aku ngeliat kayak ada teman-teman kita ini. Aku kan di youth atau segala macam kan, ada juga para mentor-mentor. Ada juga yang kayak pelayanan jadi asyar atau apapun. Atau gak WL di kematian umum kan, kayak gitu. Kan mungkin ketika bilang kayak pelayanan 24 tahun ke depan, kayak kita mikir kayak, hmm, gak tau juga nih kita bakal pelayanan sampai 24 tahun. Mungkin kita bakal berhenti gitu atau gimana. Kan ada panggilan seperti itu. Mungkin ada gak kayak cerita atau gimana yang kayak proses dari situnya yang bikin mereka jadi kayak, gak deh. Kayak gitu, kayak poin yang paling highlight banget. Enggaknya itu apa maksudnya? Aku gak berhenti dari pelayanan ini. Tapi mau lanjut terus gitu. Untungnya kita punya komunitas. Oke. Nah komunitas kita positif. Nah itu. Jadi kalau kita bilang kita punya teman sekolah minggu, itu semua saling dukung. Nah itu yang penting. Jadi sekolah minggu kan bukan sekedar sekolah minggu aja. Iya kan abis ngajar pulang, ngajar pulang. Kan enggak. Nah disitu kan ada ruang guru dimana kita bisa berkumpul, bisa curhat, bisa apa. Nah itu, itu ya membantulah, membantu kita lah. Gitu. Jadi ada kekeluargaan, keakrapan disitu. Oke. Nah itu, itu yang menurut saya tuh sangat menguatkan. Itu. Itu sih. Oke. Itu, karena menurut aku emang kayak suatu komunitas itu bisa memimpin banget ya. Iya. Bisa saling membentuk dan gitu. Emang karena, Lausso kan tadi pengen keluar kayak gitu ya. Sebenarnya ada kejadian apa sih yang bikin Lausso jadi kayak pengen. Berhenti. Berhenti. Habis itu kayak, tapi malahan jadi berubah. Jadi kayak, enggak makin kuat. Kayak makin kuat pengen disini gitu. Kayak kejadian apa sih? Yang tegeringnya gitu. Jadi pada saat itu, kita melihat dunia tuh kecil sekali. Kita punya income yang begitu baik, karir yang begitu baik, gitu kan. Kita bilang, waduh kapan lagi gue nikmatin hidup begini. Nah, saat itulah Tuhan sentil. Kita dijatuhin sama Tuhan. Dijatuhin, kita baru sadar ternyata apa yang kita punya itu adalah sementara. Enggak ada yang namanya kekal. Nah, Tuhan sentil saya akhirnya diingatkan bahwa jangan sekali-sekali mengandalkan dunia. Didukung juga sama guru-guru, gitu. Sama senior-senior, dia bantu, dia bilang, jangan sekali-sekali kamu berhenti. Karena kalau kamu berhenti, kamu enggak akan balik lagi. Nah, itulah. Jadi itu saya ingat terus, gurunya juga ada sampai sekarang. Oh, siapa? Emang boleh disebut. Oh, enggak apa-apa. Di sini kan kita open-open. Ya, enggak apa-apa sih itu pengalaman saya juga, terserah. Ada, senior saya langsung cincu. Oh, oke. Oh, istrinya Pak Hendra Melvin. Iya, jadi dia ingetin waktu itu. Saya bilang, saya kayaknya pengen, bukan berhenti waktu itu. Jadi pengen cuti lah, gitu. Wah, enggak boleh. Dia bilang, enggak boleh. Nah. Langsung dimarahin dong. Iya, jadi istilahnya kalau bukan kita kenal deket, kan enggak mungkin begitu. Iya, bener kan. Nah, itulah komunitas yang penting tuh seperti itu. Jadi kita udah kenal deket, kita udah bisa curhat, kita bisa ngomong apa adanya. Dan bisa saling menjaga. Benar, benar. Berarti waktu itu, pas lagi di atas, Tuhan sentil ya. Iya. Dilihat kayak dunia itu panah, coy. Iya. Dan salah satu yang paling penting tadi komunitas ya. Komunitas yang jaga kita. Dan ini sebenernya salah satu hal yang aku sempat bahas sama Musa Erwin ya. Yang pas episode pertama atau gimana, kita ngomongin tentang masa depan gereja kita. Dan salah satu poin yang dipegang erat sama gereja itu adalah, apa ini, CC. Cressel. Oh, Cressel. Cressel gitu kan. Itu kan sebagai salah satu kayak komunitas yang bisa saling membangun ya. Dan aku baru tau kalau ternyata SM juga ada kayak gitu. Dan menurut aku itu sangat indah ya, itu sangat indah gitu. Karena kayak tadi Lazo bilang ya, kayak abis ngajar, pulang-ngajar pulang. Haduh, apa beda sama guru biasanya kayak gitu. Iya. Bahkan guru biasanya lebih ini, bisa ngobrol, pergi jalan-jalan kayak gitu kan. Dan menurut aku kayak disini ada satu, gak hanya cuma teman-teman doang, tapi ada satu sisi keluarga. Keluarga. Bisa tegur, bisa saling ini, membangun dan buat aku itu hal-hal yang sangat baik. Mungkin Lazo kan gini, kayak apa, ada banyak hal kan yang kayak, ini mungkin teman-teman kita nih, yang lagi dengerin kita kayak gitu. Mungkin ada gak Lazo kayak kasih encouragement buat mereka gitu kayak, kalau kalian lagi pelayanan atau kayak gimana, kayak mereka lagi bergumul nih pengen lepasin pelayanan ini atau enggak gitu. Karena mungkin ada beberapa orang kan, contohnya kayak udah habis menikah, habis itu kayak aku kayaknya mau lepasin pelayanan ini. Atau enggak kayak ada juga yang kayak, aduh aku lagi sibuk banget, mau fokus sama karir, jadi aku lepasin pelayanan ini atau gimana. Nah itu gimana, kayak mungkin ada encouragement buat mereka gak? Mungkin beban orang kan beda-beda. Betul. Ya kan beban orang beda-beda. Cuma satu hal kalau dia mencintai pelayanan itu, apapun bisa dikorbankan. Benar gak? Jadi seperti kayak kita jatuh cinta nih sama seseorang nih, mau jam 12 malem juga dijemput. Iya kan? Gak salah. Tidak salah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau apapun gak ada pengorbanan, itu gak ada guna. Tanpa pengorbanan itu gak ada guna. Gak ada guna. Kita Tuhan lebih dulu mengorbankan tubuhnya, jiwanya, sehidupnya untuk kita yang istilahnya, boro-boro kita mengasihi dia. Boro-boro kita bisa memberi yang lebih baik dari dia. Tapi dia dulu yang kasih kita. Keselamatan. Ya kan? Kok kita gak mau sih yang mungkin ini sesuatu hal yang ringan banget. Ya kan? Toh cuma buat anak-anak. Ya kan? Cuma perlu kasih aja gitu. Perlu hati. Perlu istilahnya kita belajar mengenal anak-anak gitu. Tau. Ya kan? Itu kan istilahnya bukan hal yang terlalu sulit harusnya. Ya. Tau. Ya sih. Karena aku jadi keinget kayak, aku sampe bahas sama Filemon juga tentang pelayanan ya. Karena kan andaikan kalau kita cinta sama Tuhan, pelayanan itu bukan jadi beban. Memang jadi salah satu ekspresi kita. Ya. Untuk menandalkan kalau, ya aku cinta Tuhan makanya aku melayani bukan ini. Karena Tuhan manggil aku disini makanya aku melayani. Mungkin dari teman-teman kita gak semuanya di sekolah minggu ya. Cuma mungkin andaikan ada yang tertarik atau mikir kayak pengen tau sekolah minggu kayak gimana. Nah. Tentang tadi kan ada, tadi katanya ada kasih pelatihan ya. Ada. Ada. Habis itu mendampingin dulu gitu. Jadi andaikan ada interest rate mungkin bisa nanya sama main gitu ya. Bisa. Bisa. Istilahnya sebenernya gak usah seperti itu jadi kayak kaku gitu kan. Sering datang ke ruang guru, sering main akan melihat itu komunitas-komunitas sekolah minggu seperti apa. Harusnya sih, harusnya sih apa. Terpancar gitu ya. Iya bisa gitu ya. Iya bener terpancar banget sih. Aku aja sering banget kayak dibilang kayak ntar ada makanan gitu. Kayak. Hmm. Sekali gue punya makanan. Hmm. Cuma denger doang sih. Iya. Gitu. Ya tapi thank you banget ya. Udah datang ke beranda podcast. Udah sharing ceritanya kayak gitu. Thank you. Tetap semangat terus menanyaini Tuhan. Dan guys emang ini cerita yang mungkin gak semua orang bisa tau ya. Kayak mungkin dari kita ada yang struggling kayak pengen ambil pengenannya atau enggak atau gimana. Coba di ngumpulin dan ya bakal banyak banget cerita-cerita seperti ini. Bakal banyak jernih-jernih lain di beranda podcast The Journey Series. Jadi karena di beranda selalu ada berita baik untuk anda. Dan... See you next time. Bye!